Hakti dan lain sebagainya, ini ada perubahan apa di masyarakat Tidak mereka mungkin menginginkan sesuatu begitu secara instan Mungkin bisa saja mereka memilih bahwa orang-orang yang seperti itulah Yang mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan Ya saya kira motif utama orang-orang yang datang ke situ Memang tadi seperti disebutkan ada dimensi spiritual ya Tetapi nampaknya Pak Gatot ini Keagamaan itu hanya sebagai pembungkus saja Untuk membuat orang semakin tertarik datang ke situ Itu yang pertama saya inginkan Kemudian selain itu memang ada motif ekonomi Kita bisa saksikan misalnya satu contoh Orang ingin mendapatkan apakah menjadi pendamping Gatot ini Di dalam acara-acara karena dia adalah ini apa Public figure itu memparfi ya Dan itu tempatnya orang-orang yang tenar, orang-orang yang hebat Nah orang melihat oh ini sisi diberikan masuk ke Pak Gatot ini Dengan harapan dia bisa menjadi orang yang hebat Oleh karena itu dia rela saja menyerahkan apa yang dia miliki dalam rangka mengajar atau mencapai cita-cita dia Itu merubah nasib Merubah nasib Nah inilah benang-benang yang memang menyedihkan pada kita Pada sisi lain kalau saya dengar ceritanya itu Boleh jadi Gatot ini bergerak sama dengan jin Jin gitu, kenapa? Karena saya kira laki-laki itu bagaimana dia mau Mau satu, dua, tiga, empat, empat Berarti ini mempercayai keterlibatan Iya keterlibatan Saya percaya itu gini ya dalam banyak buku-buku yang kita baca itu Orang-orang yang seperti ini Kalau dia bekerja sama jin muslim Ini memang sifatnya metafisik ya Ini mistik ya Itu dia akan menjadi orang baik Dan orang yang sangat luhur kehidupannya Tetapi dia tidak akan menampilkan ke publik hal-hal yang dia miliki gitu Tapi orang-orang yang seperti begini Saya menduga keras Itu bekerja sama dengan jin kafir itu Dan kemudian ada tumbalnya Tumbalnya itu perempuan-perempuan Dan biasanya itu kalau bukan membunuh Seperti dalam kasus kanjeng dimas itu kan membunuh pembunuhan Bisa juga perbuatan seksual disitu Ini dugaan kita Dan kita lihat betapa hebatnya seorang laki-laki Bisa dalam waktu yang sama Satu, dua, tiga, empat perempuan itu Saya kira sesuatu yang tidak masuk akal Ya Sebagai laki-laki bisa Kita bisa berpendapat seperti itu Baik terima kasih Pak Musni Terakhir mungkin Pak Awi cerita Terima kasih